Saat menyusui, mom semungkin saja mengalami kondisi yang tidak terduga seperti kerontokan pada rambut. Rambut rontok pada ibu menyusui kerap kali dipercaya terjadi akibat anak yang sering bermain air liur. Benarkah demikian? Lantas, apa penyebab rambut rontok saat menyusui? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Secara medis, rambut rontok saat menyusui dan kepercayaan mengenai anak yang sering bermain air liur sama sekali tidak berhubungan moms. Hanya saja, rambut rontok ibu menyusui dan anak yang senang bermain air liur terjadi secara bersamaan. Saat anak berusia sekitar 3-4 bulan. Nah, penyebab rontoknya rambut moms saat menyusui adalah perubahan hormon. Ibu yang hamil dan menyusui memang kerap mengalami perubahan hormon. Lebih jelasnya, saat moms hamil, moms memiliki hormon ekstrogen yang mengalami peningkatan. Hal ini yang membuat rambut moms lebih panjang saat hamil. Setelah fase kehamilan berakhir, dan hormon ekstrogen moms kembali seperti sedia kala membuat rambut moms mengalami kerontokan. Sehingga, jangan heran kalau saat hamil rambut moms terlihat lebih tebal serta ketika sudah melahirkan. Dan hormon ekstrogen dalam tubuh kembali normal. Rambut moms mulai mengalami kerontokan saat menyusui. Hal ini merupakan siklus yang wajar dan tidak akan membuat rambut moms mengalami kebotakan. Moms bisa merawat rambut dengan rutin memberikan vitamin dan menghindari mengisir saat rambut basah karena bisa menyebabkan kerontokan yang lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat, moms! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!